Dari kebanyakan klien itu dari awal sampai sekarang gimana caranya kamu ketika di approach sama Andi misalnya gitu Nah Andi ini mau hiring Haluna untuk performance marketing gitu Nah itu caranya kamu bilang ke si Andi ini, eh harganya segini itu gimana itu? Yang pasti kita wawancara dulu kliennya minta workloadnya tuh kayak apa gitu Dulu dari berapa jadi berapa gitu Supaya teman-teman disini wah kalau aku jadi pengalamannya kayak Cik Nia ini aku bisa ngecas segini insya lah gitu Boleh nggak di disclose? Kalau disclose itu dulu ya dulu awal tuh awal banget aku mulai dari satu setengah juta Itu dari yang aku bisa mencet tombol publish Kalau sekarang itu masih under support Produk yang kita anggap winning Produk yang kita anggap luar biasa didesain dengan sedemikian rupa Tapi Andi ini adalah market yang menurunkan apakah produkmu itu bagus Iya tapi sekarang setelah mereka Aku kemarin Halo guys selamat siang Salam dari kota Semarang Kali ini kita bersama dengan Cik Nia dari Halona Digital Solutions Oke mungkin beberapa dari kalian yang sudah mengikuti Fusik itu pernah melihat mukanya Cik Natania itu gitu ya Cuman kali ini di kesempatan yang istimewa kali ini Aku mau meng-correct gitu kan Pengalamannya Cik Nia ini ya dari dulu yang sebagai freelancer dulu ya awalnya ya Dari freelancer atau sekarang sudah punya agensi dengan total tim in-house ya itu ada 5 orang Nah ini kan tentu prosesnya gak instan gitu karena gak instan dan ini bisa di cover dalam video yang Maybe target kita ada sekitar 25-30 menit gitu kan Nah ini kan menjadi informasi yang berharga untuk kalian Terutama buat kalian yang mau mulai sebagai agensi ataupun freelancer Nah ini bisa dapat insight dari DOE gitu Oke guys nah ini kita kenalan dulu aja karena katanya kalau gak kenal itu nanti ya kurang tahu ya Ini orang ngapain sih gitu kan Oke Cik Nia boleh dikenalkan dulu nih Cik Nia ini dengan Halona ini gimana sih gitu lah Whatever lah silahkan Apa? Jadi halo aku Nia Halona Digital Solutions tuh aku baru bener-bener ofisial berdiri tuh sebenernya satu tahun ini ya Tapi sebenernya aku sudah mulai dari freelance-freelance gitu dari 2020 waktu covid gitu Mungkin di tempatnya kayak di 2019 Desember tuh adalah awal mulanya ya Oke iya awal mulanya banget ya Mungkin itu bisa diceritain gitu Nanti aku tambahin bumbu-bumbunya Oke ditunggu micin-micinnya Jadi yang awal itu kita ikut seminar digital marketing ya masih cukup-cukup banget gitu 2019 gitu Itu ini sudah kayak 5 tahun Oh iya ya 5 tahun ya 5 tahun ya Nah disitu aku juga ketemu Fusik Terus habis itu ya udah sih masih bodoh-bodohan gitu kan ikut seminar-seminar nyubi Nyubi banget Itu sebenernya bukan kayak seminar ya tapi lebih tepatnya mungkin semacam kayak workshop Tapi yang bener-bener dipaksa untuk praktek ngejualin barangnya orang lain Ya begitulah Ya 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 Tapi lama juga loh 5 hari ya pas minggu kan waktu itu Awalnya itu klaimnya kan 3 bulan 1 bulan pertama itu kita nginep seminggu ya bener ya Seminggu dulu tuh habis itu 3 bulan Januari, Maret, eh Maretnya covid Ya bener-bener gitu Selama kurun waktu itu kita belajar tentang meta ads dan juga selalu beluk yang nyambung-nyambung lah gitu Nyambung-nyambung Nah terus dari pengalaman itu nah si Cik Ningani melihat kok Eh ini ada peluang Cuman ya gitu kan terus itu sama dia digas gitu Nah terus nih si Halona ini kan sekarang udah punya tim segitu dan punya klien jumlahnya berapa total selama ini? Total yang kemarin ya baru minggu lalu kita di Eh bukan minggu lalu, bulan lalu kurang lebih Tahun lalu ya atau tahun lalu gitu diomongin kalau kita butuh tempel-tempel porto nih Soalnya kita kayak mau ngajuin kayak penawaran kemana kan dibutuhin porto yang lebih sesuai ya Kita hitung itu kurang lebih 40 sih Yang udah pernah ditanganin ya udah yang pernah di handling gitu Nah dari 40an klien itu tuh itu mostly itu apakah outbound Atau inbound gitu Ini pertanyaan dari someone di Instagram Outbound atau inbound Mostly kita tuh dapet dari inbound Mungkin temen-temen disini ada yang belum ngeh ya Inbound tuh apa maksudnya Inbound tuh maksudnya mereka itu datang sendiri ya Sebenernya bukan datang sendiri ya Datang karena di-entract something ya gitu Ya mostly kita dapet itu dari rekomendasi klien-klien kita Karena kayak 2019, 2020 gitu Aku kan iya kayak aku tuh ngerjuin semuanya sendiri kayak Waktu itu covid ya Covid dan semua pura-pura ada siapa sih yang waktu covid tuh kayak gak Gak kaget gitu loh dengan situasi yang ada pasti semuanya kaget gitu ya Dan malah kebanyakan orang mostly ya jadi kepikiran terjun online kan Iya waktu itu kan kayak kita lockdown gak bisa kemana-mana ya udah Ada cuma online gitu Itu waktu itu udah di Jogja ya waktu itu aku udah di Jogja Terus habis itu covid terus kayak Aduh daripada orang tua mikir macem-macem gitu ya ya udah aku balik ke Semarang Nah waktu aku balik ke Semarang Temen-temen yang udah punya financial planning gitu Misalnya mau beli rumah, mau nikah, mau apa itu ikutan kacau kan itu Apa cash flow-nya mereka nah dari sana itu Tiba-tiba aku di Semarang mereka baru tanya-tanya nih Selama ini kan mereka kayak cuma lihat Nia ngapain sih di rumah doang gitu kan Terus kayak oh mereka baru tanya-tanya Eh Nia katanya kemarin kamu di Jogja belajar digital marketing ya Ini apa, ini ngapain, aku punya brand ini, ini, ini Nah itu baru mereka kayak tanya-tanya Kayak yang apa namanya kayak ngapain sih Terus aku bilang oh ya ngiklanin nih Bisa gak bantuin garap brandku Atau aku baru mau jualan ini nih Bisa dibantuin gak gitu-gitu Jadi Haluna ini tumbuh karena mode to mode ya Iya Oke oke Nah terus tuh dari empat puluhan klien itu Itu yang dikerjain tuh apa aja tuh sekarang Dari empat puluh klien itu yang dikerjain Kebanyakan sih kita tuh agensi yang mulai dari spesifik sih Performance S dulu Itu yang kamu ketika freelancer ya Iya Terus setelah itu kamu mencabang di apa aja Nah setelah kita jalanin khusus performance ads Itu kita lihat kita tuh gak bisa jalan sendiri performance ads Ada yang namanya gambar video Kontennya Terus bagaimana mereka jalanin bisnisnya Kan butuh brandingnya gimana Misalnya Oke nih aku sama customer bagus banget nih Tapi Tidak pernah dipublikasikan Nah itu kan juga PR sendiri ya Jadi kayak gimana sih kayak Mereka just lakuin yang sehari-hari mereka lakuin Tapi kita juga bantuin brandingnya juga gitu Di sosial medianya mereka Jadi lebih kayak 360 Marketing Oke Oke Itu berarti kalau bisa dijemukan yang dikerjakan sama Halona Itu adalah performance marketing Ya Terus brandingnya dari sosmednya gitu Terus ada juga lainnya gak misalnya kayak Beginin website Atau set up market please kayak gitu Ada dong Pastinya Karena channel penjualan jaman itu ya Jaman itu kan cuma masih terbatas ya Cuma kalau sekarang kan channel penjualan udah jauh lebih banyak Pelafon-pelafon juga Yang masuk ke Indonesia Meskipun Beberapa klien tuh kayak mikir ngapain sih website Tapi eh jangan salah Corporate-corporate itu pada banyak kan butuh website juga loh gitu Oh iya 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 Apalagi kayak sekarang fee marketplace juga lumayan lah Itu menjadinya kayak Kenapa sih harus tetap website-website-website Iya kemarin tuh ada klien yang nginfokan ke aku ya Kemana aku gak bisa disclose siapa kliennya gitu Jadi dia brain fashion gitu kan Dia mengeluhkan perjualannya di marketplace memang gede gitu Tapi fee-nya itu kalau dikumpulin gitu ya Itu bener-bener menceki gitu Bahkan ada yang nginfokan juga fee-nya dia dalam setahun di marketplace itu Itu bisa buat beli expander baru Asik Ya gitu lah Itu kan lumayan ya Ya bagi marketplace itu tidak salah Namanya juga mereka bisnis Ya kemarin kan juga udah diguyur uang gratis ongkir Sekarang ayo dong waktunya aku take profit gitu Oke ya kayak gitu ya Namanya bisnis kayak gitu ya Nah terus Kan dari klien sekarang jumlahnya 40 gitu kan Bahkan ada klien yang ketika kamu jadi freelancer itu kan Mungkin gak kamu hitung ya? Udah ada Oke Dari yang awal itu aku bisa mengganggu itu kan Seperti kayak cinta pertama yang cintanya dalam untuk duit gitu kan Itu boleh dong share ke kita gitu Klien pertamamu itu kayak gimana Terus caranya kamu bisa dapet klien pertama itu gimana ceritanya? Soalnya temen-temen disini yang belum dapet klien masih seksesan Dapet klien bisa dapet insight gitu loh Sebenernya karena ini cinta pertama Dan aku awalnya banget aku gak kepikiran untuk buka agensi Karena kayak ya sama lah kayak temen-temen internet marketing pada sebelumnya gitu Kayak ya udah dropship aja uangnya enak gitu kan Nah pertama itu yaitu covid aku pulang ke Semarang Terus habis itu aku punya temen nge-gym Nah jadi temen nge-gym itu yaudah kan kita gak bisa nge-gym gak bisa apa Tapi habis itu dia waktu itu kepikiran kan dia ada planning untuk membeli sesuatu Terus kayak yang wah gawat nih covid Terus kan anjelok-anjelok gitu kayak aku ngapain ya Terus dia kayak eh aku kepikiran mau jualan frozen food Nah dia ngontak nih Bisa gak sih bantuin gitu Terus aku bilang oh ya oke cuma Ya balik lagi Kenapa alesannya kemarin aku gak mau masuk dunia agensi Karena yang aku denger agensi-agensi di kota besar itu biasanya nalangin dulu Jadi kayak nalangin 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 dulu Sampai misalnya kontrak 3 bulan 6 bulan Kalau setahun gitu Kalau aku seneng Tapi kalau agensi-agensi besar Mungkin gak seneng Kenapa karena mereka tuh harus nalangin dulu Baru nanti setelah 3 bulan setelah kontrak selesai baru bayar Jadi awalnya tuh gak mau masuk agensi karena itu Itu kok kayak ini ya Kerja sama pemerintah ya Kita bayarin modalin dulu gitu kan Malahan Nah aku ngomong sama temanku Eh boleh nih aku kerjain Tapi aku tuh males Jadi kamu bayar di depan ya Jadi baru aku ini Baru aku kerjain Oke nah dari sana Makanya cash flownya Halona Menurut aku lumayan sehat Karena klien-klien tuh juga bayarnya di depan gitu Berarti belum bergeringat udah dibayar dulu ya Iya kan tapi Bayarnya sama integritas Trust Nah itu sih Yang sekarang game-nya di sana gitu Terus Cara yang kamu dapet Bayaran pertama tuh Yang tadi ya Diketemu di gym gitu ya Iya Berarti kan dia Udah kenal kamu dulu Tapi pada saat itu kamu jelasin Oh sekarang aku baru ini loh Nekonin jamak-jamak ketiga gitu ya Iya Berarti Disini Lesson learn-nya tuh adalah Networking ya berarti ya Iya Nah ini cuman kalau yang introvert mungkin Kurang familiar ya Sebenernya ya Aku mau Jalur extrovert Oke kalau jalur extrovert Oke aku pernah tes extrovert ku tuh emang 90% sekian gitu ya Aku suka banget main Aku bisa dari jam 7 pagi sampai jam 2 pagi itu main terus Ketemu beragam orang Aku seneng banget gitu Tapi Ngomong-ngomong Orang introvert kan juga pasti punya temen kan Iya jelas Nah dari temen itu Berteman lah Orang ini tips ya Aku pernah punya temen yang introvert banget Dia ngasih tips Tapi kenapa bisnisnya Dia tuh bisa bisnis A, B, C, D Padahal dia tuh kayak di rumah terus gitu Zoom aja juga kayak jarang-jarang Ternyata gini Dia pernah ngasih aku teori Kalau Dia extrovert Dan gak mau Berubah jadi extrovert Dia tuh bilang Aku harus punya 6 temen extrovert Udah Jadi dia Si introvert ini tuh cuma maintain 6 temennya doang Nah dari sana yang baru kayak Oh ada ini Ada ini Dan oh kapabilitasnya oke nih Skillnya oke nih Nah baru Jadi lebih tepatnya introvert tapi uteknya mafia lah Nah Itu lebih asik sih Nah Terus pas kamu mulai agensi itu Itu tuh apakah Pas kamu masih sendiri ya gitu Atau ketika kamu mulai halonain itu Apakah langsung ada posisi kayak finance HRD Terus putih media gitu Enggak ya Kecuali ada suntikan modal ya Kalau ada suntikan modal pun mending uangnya buat marketing Entah mau Aku gak tau temen-temen disini tuh kebanyakan larinya ke arah mana Bisa kayak Ngetok Ngetok palu Eh ngetok palu Ngetok pintu ke perusahaan-perusahaan juga Nah itu Jadi kalau punya modal pun Aku saranin semuanya taruh di marketing dulu lah Baru mikirin yang operasinya kayak HRD Finance gitu Itu ya Kayak ini tips-tips efisiensi Dari pengalamanmu Yes Dari pengalaman Nah terus nih ada pertanyaan dari Samban di Instagram juga gitu Nah baiknya tuh ketika mulai agensi ini itu Apakah mulai secara spesifik maksudnya fokus ke sosmed Sosmed maksudnya disini adalah ngerjain kan ada tuh orang yang Agensi yang dia itu bikin Bikinin konten-konten di Instagram Atau tiktok gitu kan Atau cuman ngelayanin di iklan doang gitu Kalau aku awalnya mungkin ya Kalau aku lihat beberapa agensi-agensi itu mulai dari digital marketing dulu baru mereka fokus Nah kebetulan yang aku jalanin dari pengalaman aku Aku fokus dulu nih performance marketing baru habis itu Kok dari aku performance marketing ternyata ada yang kurang nih Ada yang kurang konten Oh ada kurang nih kurang branding Kurang website gitu Jadi aku dari yang kecil dari yang performance marketing ads dulu Itu aku meluas jadi digital marketing gitu Karena juga permintaan klien ya Iya karena kalau kita ngerjain performance doang itu kadang nggak bisa jadi nggak works Karena ada faktor-faktor lain yang perlu diefisiensiin, dikembangin lah gitu Dari kebanyakan klien itu dari awal sampai sekarang Gimana caranya kamu ketika di approach Katakanlah sama Andi misalnya gitu Nah Andi ini mau hiring Halona untuk performance marketing gitu Nah itu caranya kamu bilang ke si Andi ini Eh harganya segini itu gimana itu? Yang pasti kita wawancara dulu kliennya Minta workloadnya tuh kayak apa gitu Ekspektasinya apa, workloadnya apa Misalnya butuh video atau butuh website Nah itu kita tanyain dulu lah mereka keperluannya apa Terus survei kompetitor yang bersaing seperti apa Survei kompetitor bersaing itu maksudnya gimana? Kompetitor Kompetitor agensi Yes, 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 yes gitu Jadi itu bisa menjadi benchmark untuk menentukan harga gitu Yes Terus apakah harganya itu dari awal sampai sekarang itu Apakah ada kenaikan atau sama aja gitu? Tentu saja ada kenaikan dong Ada jam terbang juga Ada pengalaman juga Best practice-nya gimana gitu kan Masa dari anak yang baru belajar mencet tombol publish Sampai yang sekarang Kenapa aku harus publish ini gitu kan Langkah berpikirnya pasti udah beda kan Oke, boleh nih Kalau boleh, kalau boleh ya Dulu dari berapa jadi berapa gitu Supaya teman-teman disini Wah, kalau aku jadi pengalamannya kayak Cik Nia ini aku bisa ngecas segini misalnya gitu Boleh nggak di disclose? Kalau disclose itu dulu ya Dulu awal tuh awal banget Aku mulai dari 1,5 juta Itu dari yang aku bisa mencet tombol publish Kalau sekarang itu masih under 10 Tapi balik lagi tergantung kliennya mintanya apa gitu Oke, oke Tadi kan kamu kan ngomongin yang klien pertama ketemu di gym itu kan Itu kan masih klien pertama itu kan Apa ya Kesannya itu kan long lasting sampai sekarang Itu kan bener-bener kayak Bikin kamu bisa jump start terus Lip of it Lip of it itu apa ya baca nganisanya Melangkah dengan iman Bukan Lip of it itu kalau di asesin itu Dia berani terjun dari atas sampai bawah gitu loh Jadi kayak bener-bener melakukan sesuatu yang Sebenernya takut banget gitu loh Tapi gara-gara klienmu yang pertama itu kan jadi berani gitu Oke Oke Terus kemarin kamu juga sharing Aku juga mau kesan dengan kalian Itu jadi Kamu itu bilang bahwa Awalnya itu klienmu itu ngetes sama kamu Produk apa Tahu bakso ya Oke Aku lanjutin ya ceritanya Jadi awal itu mereka datang ke aku Itu pertama jualannya galantin Oh galantin Ya 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 galantin Awal banget itu datang galantin Ya dengan idealisnya mereka Mereka suka sama masakan itu Tapi kalau aku sih tipe nya yang percaya Bisa jadi Hal pertama Itu selalu zong Mostly zong Dan 0 ke 1 lah itu yang paling Lompatan besarnya Habis itu 1,2,3 nya itu udah lebih gampang daripada 0 ke 1 Nah Menurut aku karena mereka udah Mau nih terjun ke dunia online marketing Yaudah 0 ke 1 mereka mau jualannya ini Galantin ini Yaudah gak apa-apa kita coba aja gitu Nah kita coba Terus habis itu Ternyata Gak semua orang tuh tau galantin itu makanan apa Iya Iya Tau galantin? Selatul Iya itu kayak Daging Daging yang agak coklat hitam gitu loh Iya 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 bener Iya kan Daging gitu Nah tapi kan gak semuanya tau Kita mungkin kalau yang di Jawa Tengah Kayak yang di Semarang Di Jogja tuh tau Tapi kalau mungkin di Jakarta Kapan lalu di Batam gitu Bisa jadi gak ada belum tau galantin itu apa Dan belum tuntun juga orang Kepikiran beli itu tuh online gitu loh Iya dan itu pada saat itu masih masa pandemi ya Jadi kayak tambah Apa sih? Apa sih gitu kan Kayak eh pegang uang nih Tapi kita juga harus tetap makan Gimana makannya juga fancy maybe ya Kayak kan waktu itu bener-bener semuanya di close Nah ternyata dari penjualannya itu mereka ekspansi gitu loh Ekspansi nyobain yang lain-lain lagi gitu Kayak nyobain buat pangsit, buat siomai Eh ternyata yang paling goal saat itu sampai sekarang Itu malah basuh gorengnya mereka Iya berarti kan lesson learn-nya untuk para advertiser sama brand owner Itu kan berarti produk yang kita anggap Winning Produk yang kita anggap luar biasa Didesain dengan sedemikian rupa Tapi endingnya adalah market yang menentukan apakah produkmu itu bagus Iya tapi sekarang setelah mereka Aku kemarin masih kontak Dan mereka juga ngambil beberapa servis haluna juga Itu mereka up 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 lagi gitu Up 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 nya tuh gini Perkembangan produk Jadi winning produknya mereka Didiversifikasi lagi Iya Bakso Terus habis itu didiversifikasi lagi gitu loh Oh dan ada galantin juga di menu itu Anyway Jadi kayak kemarin itu padahal produk utama dan pertama mereka Sekarang jadi salah satu produk tambah-tambahnya mereka juga Mungkin dia ngejual galantinnya dari listnya dari tau bakso mungkin Bakso goreng Eh bakso goreng Iya kan Dari bakso goreng terus habis itu Ada paket-paketnya nih ada yang ada galantin Ada siomai gitu-gitu Kalau berarti penetrasinya apa kayak Lalu bakso Eh bakso goreng Makanya bakso gorengnya itu kan ada yang bakso goreng ayam udang Terus sekarang karena ngeliat permintaan makin besar mereka ngelayanin B2B juga Ada yang minta bakso ayam doang gitu juga bisa gitu Oke oke Jadi market lah yang kayak Kita jualan tuh sebenernya kan gimana caranya kita diserem market kan Yes Nah gitu Terus itu kan ada klien yang membahagiakan kamu dan berakhir Cinta pertama Cinta pertama Dan berakhir bahagia kan Nah pasti kan ada Jangan berakhir dong Dia pasti yang ambil satunya Luna Terus ada kan pasti klien yang itu berakhir Berakhir ya Yang ngeselin terus berakhir tidak nikmat lah Nah itu kan pasti temen-temen di sana di luar sana Ketika mulai agensi kan mungkin kepikirannya kayak Ah aku kan cuma ngurusin ini Apa sih dramanya paling minim saat itu Eh jangan kira coba dramanya apa Dramanya adalah aku mengiyakan sebuah brand yang Aku ngasih kamu 10 juta kapan kamu ngasih aku 30 juta Terus itu dramanya gimana Ya kurang lebih seperti itu ya Maksudnya dia gak langsung ngomong gitu Tapi dia kayak yang mungkin karena orangnya juga udah lumayan berumur Jadi kayak dia nanyain gitu loh Budget iklannya dia minim dia pres kan Mungkin karena dia ya udahlah cobalah semuanya ngomong online Tapi pagi siang malam gitu ditanyain Ini kapan ada penjualan kapan ada penjualan kapan ada penjualan Dari hari dimana iklan aja belum dipasang Oh Dan itu sangat mengerikan Itu dia iklan dimana itu? Cipas atau? No Tentu saja ini bukan cipas Engagement Engagement kalau minta penjualan Iya makanya Tapi udah dijelasin belum? Udah dijelasin dong Cuma karena tempatnya beliau ini fisik tempatnya Fisik Kenapa gak padat itu disetting kayak store visit misal kayak gitu? Yes, store visit Hmm Tapi bagaimana store visit itu bisa orang-orang tau ini dia dapet dari iklan Hmm Bahkan sampe terakhir aku ngomong Ah daripada susah kayak gini Mendingan uangnya daripada dibuat ngiklanin Mendingan aku taruh satu SPG di depan toko Aku sabarin brosur nanti bilang kalo misalkannya masuk ke toko ini tuh dari sini gitu Sedangkan pada saat itu kondisinya covid Hmm? Itu masih covid atau? Udah masih covid Masih covid Ya sedangkan kalo masih covid kan orang juga store visit kan juga Menyeramkan ya pak ya Nah iya kan Itu buat ini kan Ya ekspetasi kliennya yang di luar nalar sih itu Di luar agensi PMKG itu Nah terus nih Pertanyaan berikutnya ini kan ini pertanyaan tentang ini sih Ini agak tricky sih ini Semoga aku bisa menjawab ya Hehehe Nah di luar sana itu kan banyak sekali agensi yang berjibun ya gitu kan Dan ternyata menurut dari klien-klien Bukan klien ya Menurut eh Ya klien-klien yang aku juga bilang dan follower aku bilang itu Sebenernya agensi-agensi di luar sana itu sama aja mas gitu kan Terus banyak yang menurut juga kalo setelah hiring agensi Tapi ini lebih diskopkan ke ini ya Hiring performance ads ya Itu hasilnya B aja gitu kan Nah kalo di Halona ini apa sih yang dilakukan Halona Agar Halona ini bisa memenangkan hatinya calon customer Dan memberikan hasil yang profitable lah buat mereka gitu Yang pertama Halona ini untuk sejauh ini ya Aku bisa bilang kita dapet klien itu inbound Jadi dapet dari rekomendasi orang Nah cara memenangkan persaingan yang di luar sana Kalo aku sih Ya menjadi Natania Ya menjadi diri sendiri gitu loh Terus kayak Halona itu kan aku ada dua tagline ya Expand sama impact Nah aku fokusin kesana gitu In positive way ya Jadi kayak menjadi diri sendiri terus kayak janji apa ke klien SOP nya kita ngerjainya ini ini bener-bener kita rinci Bahkan kalo bisa kita kasih more than apa yang kita janjiin di SOP Tapi SOP itu penting Jadi kayak klien itu gak nuntut kita terlalu yang lebih gitu Nah disitu sih Tapi gak pernah ya janjiin kayak klien bakal dapet profit sekian Enggak, aku sama sekali gak pernah janjiin dapet profit sekian Karena Ya karena itu risk kan Karena itu Probabilitas Ya probabilitas Dan kayak Lebih ini sih Kalo kita pasti cuan Kayak yang tadi aku mungkin sempet mention ya Ada klien yang dateng Aku Modelnya bukan tanya kayak aku punya barang apa Tapi kayak Kalo aku kasih kamu 10 juta kapan aku dapet 30 juta Nah itu kan Mending trading Mending judul kali Aku punya pertanyaan yang Ini pasti sangat disukai sama temen-temen Dan kalo gak salahnya pertanyaannya dari follower juga sih ya Klien yang paling enak Yang pernah ditangani itu Bisa dibilang siapa Tapi kalo gak mau jawab siapa gak apa-apa sih Mbak ceritain tuh Klien yang paling enak kita tangani Pastinya klien yang educate sama trust sama kita gitu Itu juga dari Inbound tadi ya Iya inbound itu Juga Waktu covid juga Jadi kayak Waktu covid Aku Mungkin aku boleh mention gitu Mereka itu di dunia pariwisata Bis Yes Bis yang bisa di Custom lah Bis-bisnya Bis-bisnya yang di custom Jadi di dalamnya itu kan Kalau bis kan kalian tau kan Biasnya kayak cuma Apa tuh namanya Tempat duduk Tempat duduk Tapi ini bisa di custom sofa Bisa di custom bed Terus habis itu juga Ada yang Mereka Ada bisnya juga Yang kayak bisa morning Morning coffee Kayak apa Coffee time gitu Di muter-muter mana gitu Gitu sih Berarti itu Wisata Based on your needs Yes Yes banget Tapi memang dari pengalaman ku Apa Melayani konsultasi Memang model-model bisnis Yang arahnya Meng-custom Dan target marketnya Itu kan pasti menengah-menengah ke atas kan Iya Itu mostly oke sih Mostly oke Dan trust gitu Dan yang penting memang juga Apa Pelayanannya Karena kan menengah-menengah ke atas Iya iya Jadi gak boleh fish sama sekali Di pelayanan Di servisnya ya Itu aku juga Hasil dari Main di tempat temen Jadi aku lupa Kalau itu exactly Ceritanya gimana ya Cuma kalau gak salah Yang aku inget Adalah waktu itu temen-temenku itu Habis kena covid Nah orang yang habis kena covid Kayak pede banget kan Kayak mau gue mau kemana pun Gue pede gitu loh Udah kebel Iya aku main ke rumahnya mereka Dengan posisi waktu itu ya Ya ampun Kayak Bosan kan di rumah terus Kayak aku mau Numpang way via disini Yaudah aku beneran Main ngobrol gitu Kayak ngobrol Sambil lagi way via gitu ya Ya kamu harus jadiin apa sih Terus kan kayak Karena ini Lumayan close ya Menurutku itu salah satu temen yang Lumayan deket sama aku Jadi aku gak tanya Nah bisnismu gimana Wah jangan ditanya deh Bisnis pariwisata Waktu covid gimana gitu kan Terus aku Yaudah aku Nating close aja Aku kayak ngasih Eh kayak gini dong Deginiin dong Eh bisnismu diginiin dong Nah seperti itu Nah dari sana Sampai dari 2020 Sampai sekarang Masih jadi klien Nah soalnya kayak Yaudah all out aja Kayak kelebihannya Halona Itu sebenernya apa sih Kita tuh jadiin bisnismu Kayak bisnisnya kita Jadi kita bener-bener All out juga gitu loh Kayak jadi Bisnis owner tuh Anyway tuh kayak Lonely journey sih Yes Kamu mau cerita ke pasanganmu Kadang pasanganmu gak ngerti Malah gelut Malahan kayak Aku udah pusing kerjaan Aku udah pusing ngurus rumah Der Kamu mau cerita ke Timmu Ke anak buahmu juga Bisa jadi mereka Beda frekuensi Ya beda frekuensi juga Jadi Aku Menawarkan Memberikan nilai baru Di Halona Value itu adalah kayak Ya kita Lakuin bisnismu Kayak bisnisnya kita sendiri Jadi misalnya Ayo ini endorse influencer Ayo endorse call Ayo ini ngapain Itu sih Berarti tadi aku udah Inset Untuk prospektinya kan Berarti kamu melihat nih Ketengkelah ketemu sama orang ini Ketengkelah orangnya Bisnisnya bisa di Bukan diakalin ya Tapi bisa dibantu gitu kan Bahkan yang awet-awet ini ya Awalnya dari ngobrol Dan aku gak Gak sama sekali gak kepikiran Ayo jadi klien ku gitu loh Berarti kan kamu Kamu melihat loh Ini kemungkinan bisnisnya bisa dibantu Terus Kamu kan tetep menjelaskan Walaupun gak literally Pakai board Gak pakai letter Tapi kamu menjelaskan Kemungkinan kalau diginiin Mungkin bisa lebih baik loh Iya Karena kamu memberikan Gambaran hal yang Belum pernah dilakukan Sama si prospek tersebut Untuk mencapai suatu hal yang Mungkin dia juga kepengen gitu kan Iya Mungkin nanti Jadi ketepannya kalau ada webinar Tentang cara prospek itu Ya boleh lah Asik Terus tadi kamu juga mention tentang Klien yang educated Itu kan lebih nikmat gitu kan Iya pasti Mungkin teman-teman disini ada yang Gak aneh juga Klien yang educated itu Maksudnya gimana sih Klien yang educated itu Mereka yang Gak concernnya cuma Kayak hari ini cuan berapa Ya itu penting Itu penting Tapi juga mikirin kayak Bagaimana Barang ini Brand ini tuh kayak 3 bulan 6 bulan ke depan 1 tahun ke depan itu Bisa sustain Bisa jalan Bahkan ningkat gitu Seperti itu sih Kayak yang Ya mikirinnya jangka panjang Dan lebih ke arah branding Itu menurutku Klien-klien yang educated Terus caranya filternya gimana Ada semata Kayak list pertanyaan Yes pertanyaan sih Kalau aku Awal-awal ketemu klien gitu Aku pasti set up meeting Dan aku tanya dulu juga nih Ekspektasi mereka Apa Terus nominal marketing Yang akan dikeluarkan Seberapa Berapa gitu Itu bener-bener aku Tanyain dulu Karena menghindari Drama-drama Klien-klien yang Uneducated Kamu itu juga Tanyain gak Apa value brandmu Yang bisa bersaing Dengan brand lain Tanyain juga Harus dong Harus banget Kalau enggak Kenapa sih harus milih kamu Bahkan Itu pun juga Jadi challenge saat Orang-orang itu Klien atau Mungkin temen-temen Yang suka ikut seminar Atau apa Tanya Kenapa sih harus ikut Kenapa sih harus milih haludat Dengan ribuan Ribuan Agensi lain Gitu loh Kenapa gitu Dan ternyata Klien-klien aku juga Yang bayar konsultasi Dan As you guys may know ya Konsultasi jauh kan Harganya gak murah Menurut aku wajah itu Gak murah Itu ketika tanya Value nya apa Yang berbeda dengan di market Itu kadang pada pengong Kalau Masnya atau Ibu bapak ini Gak paham Gak bisa pede dengan value nya Gimana mau jualnya lancar Iya Tapi Tapi kadang ada yang Dibantu digali produknya Itu terus Oh ternyata ada value nya Itu ada Bahkan Kamu kerasa gak sih Yang kayak Fusek lakukan Lakukan itu Kayak ngasih center dulu Gitu loh Kadang orang datang ke kita Itu gak selalu dalam posisi joy ya Happy gitu Aku mau ningkatin bisnisku Bisnisku sudah apa-apa Somehow tuh kayak Mereka datang tuh gloomy Kayak atasnya tuh ada Awan-awan gelap Terus geledek Gitu loh Nah disitu sih menurutku Iya Jadi kita harus punya Ya bisa Apa ya Melihat apa yang Mereka tidak lihat Iya dan Gak bisa dipungkirin Konsultasi Agensi itu Punya jam terbang dengan Varietas yang lebih banyak Iya Gitu sih Oke nah terus Tadi kan ngomongin Value itu Kamu juga Ngedabarin Apa tadi Haluna dibandingkan dengan ribuan yang lain Nah Ini maksudnya pertanyaan nih Apa alasannya kita harus Agensi gitu Apa alasannya kita harus hiring agensi Let's say Agensinya ini Haluna lah gitu Oke Ya Haluna aja dong Ya Karena Ya yang pertama kita value nya Itu kita Ngerjain bisnisnya Kalian itu Seperti bisnis kita sendiri gitu Terus Kenapa harus value Karena jam terbang Jam terbang dari Misalkannya dari Budget ads yang udah kita kelola Budget KOL juga Terus kayak Misalkannya nih Caranya dari Nominal X Ke XX itu gimana Kita udah ada Pernah ada Best practice Maksudnya pengalamannya Yang bisa jadi best practice nya nih Daripada kamu Misalnya bisnis owner kamu Kecentok Centok Centok sendiri Kadang jadi bisnis owner nya Ya udah pusing mikirin produksi lah Mikirin Operasional Operasional Yaitu Tasi Finals HRD Segala macem Kita mau loh Dibagi-bagi pusing nya Bagi-bagi pusing yang Di marketing Marketing way ya Apalagi ini Spesifik di bagian online Kita mau loh Kayak Yuk Daripada kamu pusing semuanya Ini di bagian yang ini Haluna willing loh Untuk bantuin kamu Disitu Oke 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 Nah terus nih Ini ada pertanyaan yang Lucu ya ini ya Ini pertanyaan dari aku sih Dari follower Misalnya nih Let's say Tadi kan Andi ya Katakanlah namanya siapa ini ya Ehm Gibran lah Ngaco bener lagi Aku kena tegel anjir Ehm Let's say Jangan Gibran lah Siapa ya Ehm Nadia lah Gak tau kenapa aku pikir namanya itu Oke Katakanlah Nadia ini punya budget 3 juta Ehm Terus dia ini Ehm Mending hiring agensi Mending hiring agensi Untuk iklan Iklannya disini adalah performance ads ya Conversion bukan yang lain Atau dia kerjain sendiri Dengan Dengan Posisi dia Masih pahpoh Gak paham sama sekali tentang iklan Bahkan mindsetnya Belum oke juga Gak tau lah Pokoknya let's say dia punya duit 3 juta 3 juta itu adalah Duit Apa ya Let's say duit untuk ngiklan aja ya Duit untuk ngiklan Dia belum Belum untuk hiring agensi Ya kan Berarti kalau misal Misal dia mau hiring kamu Berarti kan Terus ngeluarin budget untuk Hiring kan Atau dia Nge-CI sendiri Berarti kalau nge-CI sendiri Dia harus belajar Nah Saran kamu buat Nadia Apa? Pertama aku gak tau Uang 3 juta itu dari mana Bisa jadi dia habis gede Entah apapun ya Dia bisa gede kan Jadi kalau Atau tabungan dia terakhir Iya kalau habis itu Udah gak mau bisnis lagi Atau apa gitu Jadi kalau yang terlalu Sentimental seperti itu Aku mostly aku Takut kehilangan Iya takut kehilangan gitu Aku Biasanya aku gak mau Oh Karena kayak Ya itu Beban moralnya Pas segala macem Desperate gitu menurutku Vibrasinya loh Ya jadi kayak Mending uang segitu Buat Belajar sendiri Buat kayak Praktek sendiri kan gini ya Ada yang punya kelebihan uang Ada yang punya kelebihan waktu Nah kebetulan disini Mungkin uangnya dia terbatas Tapi harusnya Harusnya Dia ada spare waktu Nah kalau spare waktu aja gak ada tuh Tinggal dia niat atau enggak Mau atau enggak sih Kalau dia gak niat Ya madesu berarti Yaudah yaudah Malahan kayak Jangan tambah-tambahin ini lah Maksudnya jangan kayak Bermasalah di haluna Kan kayak Ini kan gak harus dipikirin Ini klien gitu Iya ya ya Aku juga gitu sih Kalau ada klien yang Bahkan sebelum dia daftar itu Aku udah ada kayak Syaratnya Kalau kamu Bayar konsultasi aja Itu pakai duit dapur Wah Nuh banget Iya Jangan Karena yang namanya Kita menawarkan something ke market Itu gak ada yang bisa menjamin Pasti laku Yes Yes Terus nih Last but not least Misal nih ada klien Kalau tadi udah Andi Udah Nadia Sekarang siapa ya Fania misal Nah Katakanlah si Fania ini Mau bayar kamu Dua digit Untuk Performa S lah Misal gitu Tapi Si Fania ini menganggap Iklan ini bisa bikin auto Laris manis Nah ini Kamu mau tetap mengiakan Apa Kerja bareng si Fania ini Atau Menolak The digit tuh lumayan sih Iya Tapi kalau aku Kaji ulang perjentiannya gimana Oke Kalau misal masih memungkinkan Oke ya Yes Sesuai dengan KPI Yang udah kita setakatin di awal lah Dan apakah mungkin bisa dicapai Yes Yes Terus Last but not least Last but not least lagi Ini pertanyaan terakhir yang ini Aku sangat berharap ini bisa apa ya Bikin teman-teman nih Lebih semangat dan bisa Langsung di action kan gitu Wow Kalau misal kamu jadi Misal kamu bisa melakukan perjalanan waktu di tahun 2019 Ketika kamu mulai karir ini Apa yang kamu sarankan ke Natania pada saat itu? Apa yang kamu sarankan? Apa yang kamu sarankan? Apa yang kamu sarankan? Lain sih disana ada Natania sudah menonton Trust the process Trust the process Dan lebih enjoy gitu jalaninnya gitu Karena waktu itu aku inget banget 2019 itu kayak tipe-tipe Natania yang overthinking sih Hmm Tapi aku gak bisa ngapa-ngapain Pada saat itu I think aku sudah ngelakuin hal yang terbaik yang aku lakuin Ya 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 Cuma kalo Ini aku ngomong ke Natania 2019 Aku akan ngomong kalo Yaudah jalanin aja Tapi lebih happy gitu Kayak nah Percaya besok tuh Langitnya cerai gitu Tapi waktu itu gelumi banget gitu kan Kayak Yaudah Kalo aku bisa ngomong Yaudah tetep jalanin Aku gak bisa ganti-ganti takdir Tapi Sikap hatinya tuh yang lebih happy gitu Jalaninnya Itu sih Oke That's it? Yes Oke gitu closingnya Untuk Kayak sesi ngobrol kali ini Mungkin Kedepannya nanti aku bakal Apa ya Nge-branding obrol ini dengan Dengan judul Apalah gitu ya Supaya Kalo nanti ada Apa ya Pembicara yang lain tuh Kayak ada semacam kayak sesi gitu ya Oke Mungkin kedepannya kalo ada sponsor Oh Fusik ini punya acara ini loh Yang mengundang pakar-pakar itu Karena itu kan jadi lebih asik gitu Oke Oke Begitu guys May we always live in prosperity And finally This is Fusik signing off Bye 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 Bye